Kemudian selanjutnya Kenapa al-sunnah mengingatkan dari perkara bid'ah Kenapa sih memangnya Kenapa sampai dimasukkan usul min usuli al-sunnah adalah tarkul bid'ah Pertama Rasul alaih salatu wassalam sendirilah yang mengingatkan yang demikian itu Rasul mengatakan apa Apa katul Rasul Hati-hatilah kalian Dari perkara-perkara baru Karena setiap perkara baru itu bid'ah Dan setiap bid'ah itu adalah apa Sesat Yang ngomong ini siapa Rasulullah s.a.w. Yang ngomong semisal ini siapa Rasulullah s.a.w. Bukan kita Hati-hatilah kamu Jauhilah kamu Kemudian Berarti kan sabda Rasul alaih salatu wassalam Dari hadith Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu Khattalana Rasulullah Rasulullah itu Membikin garis Khattan Dengan sebuah garis Yang lurus Rasul bikin Garis lurus Lalu Rasulullah Membikin Garis Kiri Kanan Dengan garis yang banyak Rasulullah bikin garis Lurus Satu Setelah itu bikin garis Kiri Kanan Ini garis yang banyak Garis Garis Rasulullah berkata Hadha sabirullah Jalan yang lurus itu Adalah jalannya Allah Jalan yang lurus adalah jalannya Allah Wahadih subhulu Ala kulli sabilin Minha Syaitonun yaduh ilaih Jalan yang bengkok-bengkok tadi Yang samping kiri dan kanan Itu adalah subul Banyak jalan Setiap jalan itu Ada syaiton Yang menariknya Ada setiap Jalan yang bengkok-bengkok tadi Di setiap jalan itu Ada Syaitonun yaduh ilaih Ada syaiton yang mengajak Kepada Jalan-jalan yang bengkok-bengkok tadi Maka Para ulama mengatakan Kayak Ibu Nabas Yang lain Setiap jalan-jalan ini Yang bengkok tadi Kiri dan kanan tadi Itu adalah Jalan Ashabul Ahwa Ashabul Bidya Ini jalan-jalan Bidya yang baru-baru semuanya Jalan yang lurus Yang Allah Ridha'i Hanya lurus satu Itulah jalan Yang Nabi Ma'ana'alayli ya'uma wa'as'abi Jalannya Rasulullah Dan jalannya para sahabat Yang ada di atasnya Maka Rasul Alayhi salatu wassalam Membacakan ayat Wa'anna hadha siroti mustaqiman Dan sesungguhnya ini Adalah jalanku Dalam keadaan lurus Eh jalanku yang lurus tadi Ikuti jalan yang lurus tadi Kalian jangan mengikuti Jalan yang bengkok-bengkok tadi Yang arah kiri dan arah kanan Kamu jangan ikuti Maka akan menjadi Bengkok Dari Jalannya Allah subhanahu wa ta'ala Maka akan bengkok Maka akan menyimpang Maka akan keluar Dari jalan yang lurus tadi Maka Ayat ini menunjukkan Dan hadis Nabi Alayhi salatu wassalam Menurutkan perintah Mengikuti Satu jalan saja Yaitu Ma'ana alaihi liyaw ma'wa sahabi Dan larangan Mengikuti Jalan yang samping kiri dan kanan Dialah jalan Yang menyimpang Dari Sirotel mustaqim Jalan yang lurus Menyimpang Dari jalan yang lurus Dan dia adalah Jalannya Pelaku-pelaku Bidah Pelaku-pelaku yang baru Di dalam beragama Jangan diikuti Makanya Usul Min usul Ya Allah subhanahu wa ta'ala Tarkul bidah Kenapa? Karena bidah itu apa? Diletakkan di jalan-jalan Yang menyimpang-nyimpang Tadi kiri Karena tadi Rasulullah Allah mengatakan apa? Kamu jangan ikuti Berarti ini apa? Tarkul bidah Meninggalkan Perkara yang baru Tarkul bidah Tarkul bidah